Beralih ke informasi lain pemirsa, kawasan pesisir Jakarta masih terus dilanda bancirop. Bancirop ini membuat takvita suarga terganggu. Pada Rabu malam tadi, bancirop yang mengenangi jalan Lodan, tepatnya di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, terpantau surut. Meski demikian, sisa air masih menggenang hingga ketinggian sekitar 30 cm. Bancirop yang melanda pesisir Jakarta ini biasanya naik pada pagi hingga siang nanti dan surut pada sore hingga malam hari. Selain merendam jalan, puluhan rumah warga dan kos kios, jualan pun tak luput dari genangan air. Aktivitas suarga jelas terganggu, namun mereka tetap enggan mengungsi. Menurut prediksi BMKG, bancirop yang merupakan fenomena alam ini melanda wilayah pesisir Jawa sampai 9 Desember.